Terima kasih telah menonton Hari esoknya Changsik menghampiri piano di pinggir jalan di bawah lorong yang pernah ia lihat untuk memantapkan niatnya Hari berikutnya Changsik dengan semangat bersiap-siap untuk daftar ke sekolah barunya Begitupun dengan Jin Mok yang telah siap untuk ke sekolah pagi itu Sementara Yusul yang buta mencoba mandiri melakukan segala halnya Termasuk berangkat ke sekolah Sang ibu yang berniat ngantarin putrinya itu ditentang oleh Yusul Pagi itu sang ibu yang khawatir memarahi sang anak Namun Yusul tetap bersikeras akan melakukannya seorang diri Saat berjalan kaki dengan tongkat pemandunya Ternyata di belakang Jin Mok dalam diam mengikutinya Dalam perjalanan Jin Mok yang mengikuti Tiba-tiba Yusul balik badan lalu berkata Seolah ia memarahi ibunya yang dikira masih mengikutinya Tiba di stasiun MRT Jin Mok membantunya hingga menjaganya di dalam MRT tersebut Begitupun sesampainya di sekolah Jin Mok terus berusaha membantu Yusul ketika membuka loker Hingga memasangkannya sendal Saat itu kawan-kawan yang lain melihat mereka tampak menggibah Iyalah dulu mereka musuhan Kini tampak seolah begitu dekatnya Setelahnya Jin Mok pun pergi Di lain sisi pagi itu di perjalanan ke sekolah Tampak Changsik mengirimkan sebuah surat melalui kotak surat di pinggir jalan Di jam istirahat Jin Mok yang lagi makan didatangi teman sekelasnya Untuk menanyakan tentang dirinya yang menolong Yusul tadi Di lain sisi di tempat yang sama tiba-tiba terdengar suara Ya Yusul terjatuh karena menabrak seseorang saat sedang mengambil makanan di kantin sekolah tersebut Melihat itu dengan segera Jin Mok membantunya Kembali teman-teman mereka melihat aneh ke arah Jin Mok Kemudian beralih Changsik hari itu mendatangi sekolah barunya Dimana sekolah itu merupakan sekolah musik tempat Yusul dan Jin Mok bersekolah Tiba di ruang guru berniat mendaftar sebagai murid pindahan Ternyata sekolah itu tidak menerima murid baru Tak hanya diam Changsik terus berusaha Sementara di ruang yang sama Yusul kini dipanggil oleh wali kelas Disana wali kelas meminta kepada Yusul agar sang ibu sebagai pemandunya di sekolah Yusul yang sontak menolak tiba-tiba dari belakang Jin Mok bersuara Lalu mengatakan kalau dia bersedia menjadi pemandu serta akan melindungi Yusul di sekolah Namun niat baik Jin Mok itu tak diindahkan oleh Yusul yang seuzon kepadanya Nah Changsik yang juga disana tak sengaja melihat Yusul dan Jin Mok segera menghampiri dengan so asiknya Lalu menawarkan diri kalau dia bisa menjadi pemandunya Yusul Bingung dong Yusul ya kan siapa lagi nih orang Namun Yusul teringat dengan Changsik yang pernah menipunya ketika di atap rumah sakit waktu itu Changsik yang ngaku bersalah meminta maaf lalu memohon agar dia bisa menjadi pemandunya Yusul Karena sekolah itu tak menerima murid pindahan Changsik berniat membantu Yusul Dengan membantu Yusul di sekolah ia dapat mengikuti dan belajar di sekolah tersebut Jadi mereka bisa dibilang saling menguntungkan Mendengar Changsik melobi Yusul Jin Mok yang pendiam seketika mengusir Changsik Namun Changsik malah mengatai Jin Mok wajahnya kayak ikan Hmm yep Jin Mok yang tak terima hampir saja terjadi baku hantam Di tengah perdebatan itu Yusul berteriak akan memilih di antara mereka Hmm akhirnya Changsik lah yang dipilih Yusul untuk menjadi pemandunya di sekolah I'm winner, you are loser, nun chow Beralih di dalam kelas Kini Changsik telah resmi menjadi pemandunya Yusul Ia tampak duduk tepat di samping Yusul untuk membacakan serta menjelaskan apa yang tertulis di papan tulis Namun Changsik yang tak mengerti bahasa ilmiah tentang musik sedikit kesulitan dalam menyampaikannya Dan itu menjadi bahan-gibahan kawan-kawan sekelas Dan Yusul sendiri tampak tak begitu nyaman Yan, Shibelius에 대해서 알아보겠다 Shibel? Yo jolok kate Oh? Wah, 진짜 busikada Setelah selesai belajar hari itu Yusul pergi ke toilet seorang diri untuk gosok gigi Tak lama datang Jinmok menghampiri Sembari membantu mengarahkan tangan Yusul ke keran air Dengan lembut, Jinmok menanyakan kenapa tidak dia yang menjadi pemandunya Serta mengajak Yusul untuk baikan Tentu dong lagi-lagi Yusul heran bertahun-tahun Jinmok memusuhinya Tapi sekarang tiba-tiba seketika menjadi baik Yusul kembali seuzun dan tak mau dikasihani oleh Jinmok Pulang sekolah Yusul yang seorang diri dihampiri oleh Changsik Lalu mengajaknya pulang menggunakan sepedanya Namun Yusul tak memperdulikannya Begitupun ketika naik MRT Yusul dengan jutek menanggapi niat baik Bang Changsik Namun Changsik yang gak baperan terus-terusan mencoba mencairkan suasana Turun dari MRT, Changsik mengatakan suatu saat nanti Kalau dia gak ada di samping Yusul Yusul pasti akan merindukannya Namun guys, selagi-lagi Yusul menanggapinya dengan bodo amat Di saat Changsik menawarkan diri untuk menjemputnya esok pagi Seketika Yusul berkata Gak usah, gak usah repot-repot Aku bisa sendiri Kau hanya perlu lakukan tugasmu di sekolah Di luar sekolah gak usah kau ikut campur Yap, itu membuat Changsik terdiam guys Esok paginya di hari minggu Emaknya Changsik kaget melihat banyak kertas tempelan tentang musik Di cermin kamar anaknya itu Ketika sang ibu menghampiri Changsik dengan segera menyampaikan Kalau hari ini dia akan pulang subuh Karena harus belajar di perpus Yap, hari itu Changsik begitu kerasnya Mempelajari semua tentang piano seorang diri Bahkan esok paginya ketika berangkat ke sekolah Sambil berjalan Changsik terus menggali ilmu dengan membaca Tak lupa setiap pagi Ia selalu mengirimkan surat untuk bapaknya Tak hanya di situ Ketika belajar di dalam kelas Tampak Changsik membacakan untuk Yusul dengan begitu bagusnya Di sana Changsik yang kocak dapat mencarikan suasana kelas Namun Jin Mok yang melihat itu tak menyukainya Siang itu dalam perjalanan pulang sekolah Changsik kembali menawarkan pulang bersama menggunakan sepedanya Ya, kali ini Yusul bersedia Hmm, dalam perjalanan menggunakan sepeda itu Tampak raut bahagia terpancar dari wajah Yusul Setibanya di depan rumah Ibunya Yusul memanggilnya Sontak membuat Yusul kaget dan tak sengaja menjatuhkan tongkat pemandunya Yusul yang takut Changsik akan dimarahi oleh ibunya Ternyata sang ibu bersikap baik kepada Changsik Lalu setelahnya menuntun Yusul masuk ke rumah Ketika Changsik akan pulang Ia melihat tongkat Yusul dan berniat mengembalikannya Namun belum sempat memanggil terdengar suara ibunya Yusul Yang memarahi putrinya Karena takut terjadi apa-apa pulang menggunakan sepeda Hingga sang ibu merendahkan Changsik Yap, itu terdengar oleh Changsik Perdebatan hebat terjadi di rumah itu Sang ibu yang masih terus-terusan ingin mengatur hidup sang anak Seketika Yusul berkata Ini pertama kalinya dia naik sepeda dan ia merasa begitu senang Dengan menggebu-gebu Yusul terus berkata Ia selalu merasa menyesal tidak memanfaatkan waktu buat membahagiakan dirinya Tidak melakukan apa yang disukainya Waktu bisa melihat dulu Karena harus terus-terusan belajar tentang piano Dan tertekan akibat pengekangan oleh sang ibu Bahkan Yusul berkata selama ini dia tidak pernah bahagia ketika mendapat juara dan penghargaan Karena itu semua ambisi dan keinginan sang ibu Bukan keinginannya Yap, mendengar itu sontak sang ibu terdiam Belum berhenti guys Yusul kembali menyampaikan pada ibunya Mulai sekarang Yusul akan memilih jalan hidupnya sendiri Dan akan bertanggung jawab atas pilihannya Setelah perdebatan itu selesai Changsik pergi dengan meletakkan tongkat Yusul di depan pintu rumah Kembali di dalam rumah Sembari melihat piala-piala yang pernah diraih oleh Yusul Sang ibu teringat kata-kata anaknya barusan Bahwa piala itu bukan hasil usaha sang anak Melainkan hasil jerih payah sang ibu yang terus mengekang sang anak Sang ibu juga baru tersadar ketika melihat foto putrinya Yang gak pernah senyum ketika mendapat hadiah ataupun penghargaan Ia juga membenarkan perkataan sang anak tadi Esok paginya karena kemarin saat nguping Changsik direndahkan Kini ia dengan semangat gaya barunya Menghampiri ibunya Yusul yang sedang nyapu Untuk pamer atas penampilan barunya Hmm, bukannya dipuji Changsik malah dikatai kembali kayak gangster yang insaf Ibunya yang sama sekali tak menyukai Changsik Tampak memandang buruk seorang Changsik guys Namun Changsik selalu pede Bahwa dia akan berusaha berpenampilan baik Sampai nanti ibunya Yusul benar-benar menyukainya Kemudian setelahnya Changsik dan Yusul berangkat ke sekolah bareng Di perjalanan Yusul yang gak enak hati Karena ibunya mengatai Changsik Ia pun berniat untuk mentraktirnya Namun Changsik malah membawanya ke suatu tempat Ya, ke tempat piano di bawah terowongan pinggir jalan Di sana Changsik memohon Agar Yusul mengajarkannya main piano Awalnya Yusul menolak keras Tapi karena disindir tentang rasa gak enak tadi Akhirnya Yusul bersedia Namun di awal Changsik hanya melihat Cara Yusul bermain Nah, malam harinya Changsik cerita dengan ibunya Tentang Yusul yang hebat dalam bermain piano Akan mengejarinya bermain piano Changsik begitu terkagum-kagum ketika melihat Yusul memainkan piano itu Saat asik cerita sambil jalan itu Tiba-tiba sang ibu mendapat telpon dari seseorang Yang memarahinya Karena CV yang dibuat sang ibu Tak mendapatkan panggilan kerja Mendengar kesedihan itu Changsik bertekad kepada ibunya Akan membuat sang ibu bahagia Dan tak akan menyusahkannya Akhirnya, mereka tersenyum bahagia Saling tatap Saat itu ketika memasuki jam olahraga Seluruh murid mengganti pakaiannya Namun ketika Yusul seorang diri di dalam kelas untuk ganti pakaiannya Terdapat seseorang dari balik pintu merekamnya diam-diam Tetapi guys, tak lama Jin Mok datang menghampiri orang yang merekam tersebut Dan terjadilah pertikaian Di sana jelas terlihat Jin Mok membela Yusul yang dulu menjadi musuhnya Malamnya di rumah, Jin Mok makan bersama dengan ayahnya Diketahui sebentar lagi ada pesta Dan Jin Mok akan mengisi untuk musik pianonya Namun saat makan itu, Jin Mok mengatakan tidak bisa main Karena tangannya terluka akibat perkelahian di sekolah tadi Sang ayah yang risau harus mencari pemain piano di mana Jin Mok membuka suara karena sang ayah bukannya mengkhawatirkan dirinya Malah memikirkan pemain piano Alhasil, Jin Mok mendapat siraman rohani oleh sang ayah malam itu Kembali ke sekolah esoknya Saat itu di majalah dinding terdapat sebuah brosur tentang perlombaan piano Yang akan dimainkan oleh dua orang Changsik yang begitu tertarik akan mengikutinya Mendapat cemoh dari para murid yang lain Termasuk cemohan dari Jin Mok Mendengar itu, sontak Changsik menyampaikan Kalau pianis terkenal, Hyun Myung Se adalah ayahnya Para murid sejenak terdiam Namun kemudian kembali mencemoh Oh abang Changsik Jangankan juara satu Jin Mok akan mengakui Changsik anaknya Hyun Myung Se Kalau Changsik lolos dari babak eliminasi Yap, Changsik pun setuju dengan tantangan tersebut Setelahnya Changsik yang bertekad ikut audisi Memohon kepada Yusul agar mengajarinya Dan mengajaknya untuk satu tim Namun Yusul menceramahi Changsik Karena dirasa tidak mungkin untuk ikut audisi Dengan latihan yang hanya dalam waktu tiga bulan Mendengar itu Changsik terdiam Setelahnya mereka pun pulang sekolah bareng Menggunakan sepeda Changsik Changsik yang masih kefikiran penolakan Yusul Tampak sok tegar Dalam ketegaran itu Changsik teringat tentang mimpi indahnya Beberapa hari yang lalu Dimana dalam mimpinya Changsik bermain piano bersama dengan Yusul Layaknya dua sejoli yang profesional Changsik yang tak dipandang rendahan Sangat kagum melihat Yusul Dalam mimpi tersebut Kembali ke Changsik dan Yusul Di atas sepeda Tiba di terowongan yang ada piano Changsik memberhentikan sepedanya Sembari melihat piano Changsik menanyakan pada Yusul Bukankah aku punya kesempatan Jika bisa memainkan musik piano Yang pernah dimainkan Yusul Waktu ngajarinya dulu Pertanyaan itu Seolah membuat Yusul tergelak tak percaya Tanpa bacot Changsik Segera menggendeng Yusul Menuju kursi piano tersebut Untuk membuktikannya dengan memegang tangannya Changsik ketika memainkan piano Yap perlahan jari Changsik memainkan piano tersebut Yang membuat Yusul terdiam tak percaya Ketika memainkan piano itu Kembali Changsik bertekad dalam hati Bahwa mimpinya waktu itu bermain piano bersama Yusul Menjadi motivasi dan kenangan abadi untuknya Nah jadi ternyata beberapa hari sebelum kini Changsik bisa memainkan piano Dia telah belajar dengan keras dari dasar tentang musik piano Siang malam dilakukannya untuk terus belajar Sampai-sampai bapak yang berdagang disana menutup telinganya ketika Changsik berlatih memainkan piano Tak peduli Changsik terus belajar dengan begitu kerasnya Hingga membuat jarinya terluka Dan itulah kenapa kini jari Changsik terlihat dililitkan isolasi Dan sekarang guys ketika membuktikan ke Yusul Yusul terdiam haru saat selesai Changsik memainkan piano tersebut Begitupun bapak pedagang disana Tampak kagum melihat Changsik yang telah belajar begitu kerasnya membuahkan hasil Merasa punya harapan Changsik ngajak Yusul untuk ikut audisi Dan ya dengan senyuman manis ke arah Changsik Yusul pun setuju Musik 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 Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu Saat dulu aku di hatimu